Eh saya mau kecepat Bang Jakbar, Bang Jakbar. Adian itu bukan indigo, itu berdasarkan data dan juga tren itu versi Bang Adian. Tapi kemudian Nasdem menganggap Adian ini sebagai salah satu orang yang dianggap akan menjegal Anies Baswedan. Gimana tuh maksudnya? Begini, setiap pernyataan politik-politisi itu membangun persepsi dan opini. Setiap ucapan politisi itu pasti punya agenda. Tapi saya tidak mau masuk agenda Bung Adian lah. Yang mau saya masuk sampai hari ini, sepengetahuan saya baru ada dua capres yang ada koalisinya secara langsung dideklarasikan. Yang pertama itu Anies Baswedan, dideklarasikan oleh tiga partai melalui piagam kerjasama politik yang ditantangani oleh ketiga ketua umumnya. Artinya sampai hari ini tidak ada juga itu keributan atau apa atau evaluasi dan lain-lain. Menurut kita hasil survei hari ini atau angka-angka yang dimaksud Bung Adian itu masih dalam rentang tidak ada yang dominan. Tidak ada juga yang dinyatakan akan maju langsung ke putaran kedua dalam situasi ini. Berjarak di setiap survei paling jauh 10 persen. Artinya itu masih dalam rentang kerja gitu ya. Pilpres kita itu masih sekitar ya tujuh bulan, lapan bulan. Dan artinya hari ini tuh masih pemanasan, warming up. Kalau olahraga ini masih untuk melahirkan keringat-keringat kecil, belum pertandingan sesungguhnya. Jadi Bang Kak Mar, Anda nggak terima ya kalau dibilang suara Anies berpotensi tergerus habis? Setiap capres itu punya potensi tergerus habis. Bukan habis tapi tergerus, berkurang. Dari kerja, intensitas, kerja dari masing-masing tim, masing-masing partai. Hari ini sekali lagi, ini masih warming up, masih pemanasan-pemanasan dalam menuju kampanye sesungguhnya. Maka kemudian dugaan-dugaan, bayangan-bayangan dari angka-angka itu belumlah sepenuhnya palit. Bahkan kalau kita bicara survei, survei itu dipertanyaannya kan jika pilpres atau jika pemilu dilaksanakan hari ini. Yang setiap hari itu bisa berubah, tergantung opini, tergantung situasi, isu yang sedang berkembang. Nah disana menurut saya. Jadi sekarang isunya tidak menguntungkan Anies Baswedan, makanya kemudian trennya turun? Bukan, isunya capres lain sedang, baru ada yang deklarasi, baru ada yang dibawa kemana-mana gitu kan. Pak Anies sedang tidak berkeliling secara masif untuk kampanye. Oke. Boleh nanya nggak langsung? Oke, boleh. Kalau kemudian surveinya Anies sampai 13 persen doang gimana? Kapan itu terjadi? Andai kata. Kita bicara berangkat. Kan begini. Begini, begini. Begini dong. Kita bicara. Tidak berandai-andai juga kita. Oke, kita bicara tren. Kita bicara tren. Survei itu yang salah satu yang dihitung adalah trennya. Ya. Naik, tetap turun. Tren Anies ini turun. Oke. Kalau dia turun, bukan salah siapa-siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah Prabowo, bukan salah Gajian. Bukan. Dia turun karena metode kerja. Dia turun karena pilihan isu. Dia turun karena tidak mampu menjelaskan pada publik. Dia turun karena banyak hal lain. Jangan kambing hitamkan orang lain. Oke, pertanyaan saya. Kita pakai logika. Kita rasional. Kalau dia turun terus sampai angka 13 persen. Terakhir sudah 14 persen loh. 13 persen, 9 persen, 8 persen. Apakah tetap mau dukung? Kalau maunya terserah. Nggak apa-apa buat saya. Gini, sampai hari ini, maka kita tidak mau duga-duga. Dalam setiap momentum bisa juga politik itu berbalik. Bisa juga di kemudian hari nanti Pak Prabowo atau Mas Ganjar yang turun. Apakah PDIP akan narik dukungan? Kan belum tentu juga. Oke. Hari ini umpamanya, Adian bilang, Anies sedang turun di survei. Ada momentum politiknya, nanti mungkin Anies akan naik. Akan naik lagi. Ya bagus. Nah situasi ini, maka kemudian tidak bisa kita duga-duga isu itu. Oke. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu. Tidak bisa kita duga-duga hasil survei itu.